Intro Shalom sahabat sangkirte senang berjumpa kembali dengan saya Kuribka Kita mau merenungkan tema jangan sombong Masmur 138 ayat 6 mengatakan demikian Tuhan itu tinggi namun ia melihat orang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh Sahabat Kristus biasa manusia yang baru berhasil mencapai prestasi Godaan terbesarnya adalah merasa pencapaian tersebut karena dirinya sendiri Dan tanpa sadar mulai meninggikan diri dan over confidence alias percaya diri yang berlebingan Merasa paling hebat tidak bisa menghargai orang lain bahkan merendahkan Itulah kesombongan dan itu dosa Kadang manusia bisa jatuh juga dalam dosa kesombongan rohani Merasa dirinya setara dengan Tuhan Merasa tahu semua isi Alkitab Bahkan hafal di luar kepala Menentang otoritas diatasnya Menentang Allah Itu adalah hal yang paling dibenci Tuhan Dan sombong itu dosa yang bisa menghancurkan manusia Kesombongan itu awal dari kejatuhan manusia Amsal 16 ayat 18 mengingatkan kita Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan Mari sahabat Kristus jika Tuhan itu tinggi Namun dia mau melihat orang hina dan menerima kita orang berdosa Pantaskah kita sombong tentunya tidak Mari sahabat Kristus kita belajar untuk tidak sombong Caranya dengan rendah hati Buang dan hapuskan kesombongan dalam kamus kehidupan kita Bermurah hati berbagi dengan sesama melihat orang lain sama berharga di mata Tuhan Dan menjaga hati tidak ada iri hati setulusnya menjalankan firman Tuhan Mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri Mari sahabat Kristus kita buang kesombongan kita Dengan rendah hati Berburah hati Dan menjaga hati Sehingga Tuhan bisa mengenal kita Dari dekat Dan hidup kita selalu berada dalam berkat dan anugerahnya Mari tetap setia Solidio Segala kemuliaan Hanya bagi nama Tuhan Tuhan Yesus memberkati Shalom